Intro Jadi tadi ada cerita Ada cerita mas Teguh Entah seorang pembeli Yang mas Teguh tahu banget Orangnya kayak gimana Punya tipikal Terus ada satu pertanyaan sederhana Jadi gimana Tahun depannya belinya lebih banyak Itu tuh gak akan keluar Kalau gak dari expert guys Jadi memang Kalau di perbankan Ataupun di mana-mana Di perusahaan Ada satu pakem tentang service Is your services creating New business or not Soalnya ada satu KPI Yang nantinya itu dilihat Kalau service lo bagus Bukan cuma orang puas Tapi kalau service lo bagus Orang akan repeat order Nah Karena mas Teguh tadi cerita Enggak sih Dari apa namanya Tersirat Tidak Tetapi Mbak Nuka bisa menggali lagi Dia belinya Enggak Karena itu udah tiap tahun Pasti beli Apakah bertama banyak Enggak Tetapi mas Teguh menceritakan Dia mereferensikan Kepada orang lain Di titik itu Mbak Nuka sudah Seperti mentor Service Artinya dia Bertanya Terus pertanyaannya itu Guiding untuk mas Teguh Tidak bilang Lebih banyak Tapi creating new business Apaan creating new businessnya Dari mana? Dari referral Enggak harus dia jadi Pembeli lagi Enggak harus dia jadi Pembeli yang jumlahnya Jauh lebih banyak Enggak harus dia yang Terus jadi repetitif Jadi bayar kita Tapi referensi juga Itu sangat luar biasa bagus So Mbak Nuka Keren Disertai dengan Contoh Jelas Yang Ruang untuk improvenya Ruang untuk improvementnya Adalah Apa yang kemudian Membedakan Mbak Nuka Yang sudah kaya pengalaman ini Di service Untuk supaya punya pembeda Sama yang lain Apakah Pembedanya Sudah Dilihatin Kalau Kita kan sebenarnya Y2 Pembeda saya itu Disertai dengan Contoh-contoh yang real Sama seperti Mbak Nuka Tadi ke kliennya Enggak pengen Kliennya itu Diceritain tentang Hal part business review Enggak pengen dari Apa itu namanya Microsoft Enggak pengen apa Case-nya harus dari perusahaan saya Nah Mbak Nuka bisa menjual diri Mbak Nuka Dengan Ewing jangan dulu keluar Dengerin dulu Boleh Ewing Ganti-ganti di jalan ya Pake masker Pake helm Boom Safe play brother Safe play Jadi lupa Gue tadi mana ya Apa yang membeda Helm 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 Ya helm atas dan bawah Ewing Harus Baik Jadi Mbak Nuka bisa menjual diri Mbak Nuka Kepada orang lain Dengan Diferensiasi Bahwa setiap Gue boleh smart Apa materi gue smart Mungkin sama Tapi smartnya orang lain Tidak disertai dengan Contoh-contoh yang Real Tidak disertai dengan Problem Dan Solusi dari setiap masalah itu Setiap masalah Permasalahan service Dan setiap solusi itu Didapetnya dari gue Karena gue adalah orang yang Experience banget Di dunia service Jadi Mbak Nuka bisa jual itu Karena kalau smart Everybody stay smart Di Di service Area gitu Meskipun SMART-nya beda-beda Nah Lantas tadi yang terakhir Tadi kan udah ada quotes tuh Menutup ya Quotes itu bagus Tapi tetap harus dengan Ala Akademi Trainer Mbak Nuka Tetap harus dengan Call to action Jadi Jangan biarkan Nyanyi Atau lagu yang indah Atau Quotes di akhir Lantas menjadi Beautiful exit Tapi Nggak ada Call to action-nya Membiarkan orang-orang Untuk mengambil Call to action Sendiri-sendiri Jadi tadi tuh Call to action-nya Jadi Mbak Nuka bisa bilang Yuk Naikin lagi Peduli kita Tadi kan Quotesnya tentang peduli Naikin lagi Peduli kita Kita bisa Memberikan Real Service itu Dari dalam hati kita Gitu Jadi ada aja Baik Siap kah hari Makasih Siap dilaksanakan Turnuk Berikutnya Ada lagi Ada lagi Kak Kakak-kakak Yang akan memberikan Feedback Just sharing Kang Hari Puntan Sekarang Saya lagi Komitmen Dengan Walk the talk Tulisan saya Di Adaptive learner Gitu ya Jadi gimana Ngerasain Service di level Bisnis Gitu ya Ternyata Challenging banget Dulu kan Kerjanya Service itu Di bawah Korporasi Gitu ya Dengan rule-rule Yang sudah ditetapkan Sekarang kan Kalau dengan Klien atau mitra Kita sudah mulai Tarik urur Gitu ya Jadi Kebetulan saya Sekarang lagi Fokus di Sertifikasi Beberapa bidang Termasuk Proses pelatihannya Menuju Sertifikasi Salah satunya Adalah Administrasi Dan Service Excellence Dan HR Disitu ada Poin Dimana Ada Apa namanya Kompetensi Tentang layanan Dan disitu Saya juga Sedang Mengisi Banyak disitu Dan bahkan Bikin modulnya Juga Kang Hari Unten doanya Supportnya Jadi Mungkin Kalau gak sering Muncul Lagi memunculkan Banyak orang Lagi buka Jalan rejeki Lagi buka Jalan rejeki Amin Banyak Menolong orang Amin Melihat Manuka Dengan Bang Wirzal Dengan Tere Mbak Tere Tere Mbak Tere Barang-barang Mudah-mudahan Makin barokah Amin Amin Bisa kalau Barasi Kang Cucuk Mbak Noning Biasanya Mbak Noning Memberikan feedback Mbak Noning Mbak Noning Aku udah transfer Belum Pensiunan Paling udah tidur Jam segini Pensiunan Mas Panji Adakah feedback Meeting Tadi meeting Mbak Noning Meeting Budini Kalau gak ada saya ya Oh baiklah Boleh banget Yang pertama Mbak Nuka Saya lihat materinya dipersiapkan dengan sangat baik Jadi salut saya Apa namanya Materinya Munculkan ya Suaranya kedengeran kah Kedengeran Dengar Pak Kibar-kibar Kepada freeze Aman Kalau Bapak ingin ngomong Kita harus dengerin Tadi waktu Membuka Dengan doa Dan kerennya itu Doanya tidak berdiri sendiri Ternyata doanya tadi Dijadikan pengantar ya Bahwa Salah satu Yang dilakukan Mbak Nuka Kepada customer Adalah selalu Mendoakan customer Itu menurut saya Rangkaian yang bagus Yang kemudian Apa namanya Dilakukan oleh Mbak Nuka Jadi menurut saya malam ini Saya mengapresiasi Yang pertama Persiapan materinya Dengan sangat baik Yang kedua tadi Apa namanya Doa itu dikaitkan dengan Apa yang dilakukan Terhadap customer Karena ini pembahasannya Dengan customer gitu Dan materinya disusun dengan Runtutan yang Apik Cuman Ini Langsung ke hal yang perlu Di upgrade Mungkin ya Kita tadi menyapakan Bahwa Customer Salah satu Yang kemudian perlu Kita pertimbangkan Kan kita perlu Mengenali pelanggan Mengenali pelanggan Dan kita itu Kalau memberikan materi Harusnya Menjadi contoh Bahwa kita Menjalankan Nah tadi di awal Mbak Vivi Mengatakan Oke waktu kita 60 menit Ya kah Dan memang 60 menit Tapi Mbak Nuka Menyampaikan Lebih dari 60 menit Itu Merupakan Bukan contoh Bukan contoh Yang baik Pelangganya Makanya Nggak ada yang nanya Mungkin sudah pada Ngantuk Walaupun Menarik Menarik Jadi kalau Actionnya tadi Lupa Kalau di perusahaan itu Kalau saya diundang perusahaan Waktunya 60 menit Sudah 60 menit Nggak bisa Nggak bisa berlanjut Kecuali ada diskusi Yang menarik Nah Itu mungkin Perlu jadi pertimbangan Untuk kemudian Tidak Tidak terburu-buru Ingin kemudian Menyampaikan Semua yang ada di kepala Kepada Pendengar Saya yakin mungkin Kalau ditanya satu-satu Apa inti dari materi ini Mungkin beda-beda Itu jawabannya Karena materinya Banyak sekali gitu ya Yang disampaikan Nah Apa namanya Tiba-tiba hilang Satu Yang kedua Mungkin kita tidak perlu Memaksakan Bahwa semuanya itu Terangkum dalam Kecerdasan tadi kan Ada attitude Attention tadi Kan di Dikonek-konekkan Dengan intelektual Dengan emosi Dengan fisik Emosi Dengan spiritual gitu ya Yang itu menurut saya Masih dikatakan Benarkah Intelektual itu Masuk di attitude Tiba-tiba tadi Spiritual muncul dimana Tidak dijelaskan Dengan Baik Dan mungkin Itu justru Dihilangkan pun Tidak masalah gitu Tidak perlu ada Mengaitkan dengan Intellectual question Atau Kecerdasan Apa Intelligence Apa namanya Kecerdasan-kecerdasan Yang muncul Apalagi Selain menggunakan Intellectual question Tadi emotion Tiba-tiba muncul Kecerdasan Steven Ya kan Jadi Aude itu menerima Banyak sekali pesan Dari kita Yang itu kemudian Ini mana sih Kecerdasan Yang fokusnya gitu Apa namanya Itu mungkin perlu menjadi Perhatian Mbak Nuka Yang berikutnya Oh sorry Tadi yang positifnya Interaksi Mbak Nuka Kepada peserta Sudah cukup baik Diajak ngobrol Diajak Tanya satu-satu Bahkan Begitu ada Peserta yang Datang Langsung disapa Dan kemudian Diajak Berinteraksi Itu menurut saya Poin yang baik Nah Mungkin Karena ini materinya Cuman satu jam Dan kemudian Terbatas Mungkin perlu dipilih Tadi seandainya Mau milih Customer journey Itu sudah menarik sekali Ada lima poin Tadi ya Sudah customer journey Tiba-tiba kemudian Ada layanan yang kreatif Kalau saya sih Kalau kemudian disuruh milih Saya sesuaikan dengan Judul Brosurnya Yang beredar Layanannya kreatif Kalau gak salah kan Jadi gak perlu Terburu-buru Gak perlu Terburu nafsu Untuk menjelaskan Customer journey Kalau tadi Mbak Nuka Fokus pada Basic service Kreatif Dikampaikan 3A tadi Attitude Experience Dan kemudian Attention itu Dijelaskan sangat dalam Itu sudah ilmu yang Luar biasa Daging itu isinya Nah oke Basicnya sudah ada Malam hari ini Saya khusus Akan mengajarkan Bagaimana kita Memberikan layanan Yang kreatif Yang 3A tadi Ya kan Itu menurut saya Kita dapat ilmu yang Dalam tuh Gak perlu dibahas Tentang customer journey Tadi Yang hanya kemudian Menurut saya Customer journey hari ini Menjadi itu lemak Presentasi pada malam hari ini Tapi kalau kemudian Fokus pada Tiga Dan itu Tiga dalam Itu waktunya Tadi Mungkin Satu jam Tidak sampai Satu jam Tapi diskusinya Akan menarik Apalagi Kalau tadi kemudian Mbak Luke Ceritanya itu Dibuat Agak Dramatik Ketika menceritakan Kenali pelanggan Anda Ternyata ada Dua orang tua Yang perlu dikenal Apa Yang perlu didengarkan saja Karena anaknya Di luar negeri Dan ternyata Sekarang tidak pernah Menyapa kedua orang tuanya Ya kan Dan Anda tahu Pengalaman itulah Yang kemudian Mengubah hidup saya Saya keluar dari perusahaan itu Dan apa yang saya lakukan Saya fokus Menjaga kedua orang tua saya Dengan penuh perhatian Dengan penuh keyakinan Dan Bahkan kemudian Saya ajak Kedua orang tua saya Pergi ke tanah sulit Dan Anda tahu Ibu saya Meninggal di Mekah Ya Dan saya yakin Kalau Salah satu ciri Bahwa meninggal Husnul Khotimah itu adalah Meninggal di Mekah Disolati oleh ribuan Saya merasa bahwa Ibu saya bahagia sekali Kenapa? Atas layanan yang saya berikan Itu kalau Tadi digalib Itu Akan menjadi sesuatu Yang luar biasa Ya Walaupun Sebenarnya ya Waktu itu saya berharap Si ibu saya bisa pulang ke Indonesia Tapi ternyata Allah Bergendak lain Dan Dipanggilnya Pas Umroh Di Mekah Dan Saya tidak Saya merasa Tidak kecewa Kenapa? Karena mungkin Layanan yang saya berikan Yang belajar Dari dua orang tua Yang Diabekan oleh anaknya Itu menjadi pelajaran berharga Dan kemudian Saya tunjukkan pelayanan yang luar biasa Walaupun ibu saya Tidak terlalu sehat Saya ajak Saya ajak Umroh Ke sana Dan kemudian dipanggil oleh Allah Di sana Mudah-mudahan Dia pun mendapat layanan yang luar biasa Dari Allah Lebih Jauh lebih Dari layanan yang saya sudah berikan Di muka bumi Berkat apa? Berkat pelajaran Dari dua orang pelanggan saya Oh itu menurut saya Kan keren tuh Kalau itu tadi di Terus Kan Saya tahu karena Dulu ibunya Bunuka Mbak Nuka kan meninggal Bersama Umroh Bersama saya Waktu itu kan Bersama kita ya Jadi Suka gak kuat Pak Kalau cerita kayak gitu Kalau lagi di kelas Langsung Gak kuat Jadi saya Talk gitu Gimana Pak Belajarnya Jadi langsung gak kuat gitu Ya latihan Pengen gitu Ngangkat nih Kayak Praya Bapak kan Kalau bawain Tentang ayahnya gitu kan Bagus banget ya Saya udah sampai setengah jalan Langsung Gak kuat tuh gimana ya Pak Kalau misalnya gak kuat Ya gak apa-apa Mohon maaf Saya tidak bisa melanjutkan Cerita ini Saya masih sangat emosional Mudah-mudahan Apa namanya Yang saya sampaikan Itu menjadi pelajaran Kenapa? Karena Mbak Nuka Lagi cerita tentang layanan Dan Mbak Nuka Perlu menjadi contoh Sosok Bener gak dia orang ini Melayani dengan baik Mungkin contoh-contoh Di perusahaan tadi Sudah disampaikan Jangan-jangan Cuma pinter Melayani di perusahaan Jangan-jangan Di rumah enggak Itu bisa kemudian Dikaitkan Bapak dan Ibu Layanan yang kreatif Itu tidak hanya Diberikan di kantor Layanan yang kreatif Itu yang tiga poin Kenali pelanggan Anda Hadir sebagai solusi Bangun kepercayaan Juga berlaku di rumah Kenali pelanggan Anda Apakah Anda sudah Mengenal suami Anda? Apakah Anda sudah Mengenal istri Anda? Apakah Anda sudah Mengenal putra-putri Anda? Jangan-jangan Kita lebih kenal Dengan orang-orang Yang menjadi Customer kita Yang menjadi Klien kita Tapi kita melupakan Orang-orang Yang sebenarnya Menjadi customer utama kita Yaitu pasangan hidup kita Putra-putri kita Orang tua kita Dan sahabat-sahabat kita Ya kan? Nah Terus Enggak kok saya kenal Benarkah kita hadir Sebagai solusi? Ya Dengan teman-teman kita Misalnya ketika Pak Teguh Arief Bisnisnya Dapat ujian ketika COVID Benarkah kita sebagai Sahabat memberikan Solusi kepada beliau Memberi saran dan solusi Misalnya ya Itu bisa di ini Benarkah ketika anak kita Kesulitan mengerjaankan PR Kita menjadi solusi Blah-blah-blah Itu kan bisa dikaitkan juga Dan Tadi ada Bangun kepercayaan Bagaimana kita bangun Kepercayaan kepada Pasangan hidup kita Bagaimana kita bangun Kepercayaan kepada Putra-putri kita Sahabat-sahabat kita Menurut saya itu Bentuk layanan Yang perlu disentuh Supaya orang itu Tidak merasa Kantor doang Oh Kalau sama Apa namanya Mbak Nuka itu Kantor dapet Rumah dapet Misalnya kan Ternyata layanan itu Bisa ditarik tuh Dari Kantor ke Rumah Karena menurut saya Pelajarannya banyak tuh Saya misalnya Kalau cerita tentang Apa itu Corporate value Betapa banyak Orang-orang Yang punya perusahaan Punya corporate value Tapi dia melupakan Corporate family Value Family value Terusahaannya Ditata senyakan rupa Punya value Tapi family-nya Tidak dibuatkan value Yang terdekat dilupakan Yang jauh Malah kemudian kita tangani Oh itu yang berubahnya banyak Atas izin Allah ya Ini juga begitu Layanan Apalagi Riset-riset Di Apa Harvard Business Review Menunjukkan bahwa Kualitas Hubungan di rumah Ternyata berdampak Pada kualitas Hubungan di kantor Dalam jangka panjang ya Ada sih yang di rumah Berantakan Hubungannya Tapi di kantor Tapi itu tidak akan Jangka panjang Tapi dalam jangka panjang Kalau kemudian kita Dengan orang-orang Sekitar kita Bukan hanya rumah ya Dengan suami Dengan anak Sahabat kita itu baik Insya Allah Pekerjaan-pekerjaan kita Akan menjadi baik Itu kalau itu dimasukkan Mbak Nuka Itu menurut saya Akan punya Corporate yang luar biasa Sebagai orang insting Spiritualnya masuk Emosinya masuk Karena menurut saya Layanan itu bukan SOP Layanan itu bukan Pikiran Layanan itu adalah Sentuhan hati Sentuhan spiritualiti Dan itu menurut saya Perlu juga dibawa Ke ranah-ranah Yang sifatnya Sangat pribadi Agar itu berdampak Pada kegiatan Yang ditangani Di kantor Mungkin komentar saya itu Siap Pak Makasih banyak Pak Jamil Siap dilaksanakan Nanti dipres lagi Kemarin ini Dibawakan di Waktu Ibu dipanggil Maka kan Kang Hari juga ikut ya Iya ada Kang Hari Iya Siap ikut Iya Ada Kang Hari Baik Kalau sebagai trainer Bahan cerita Bukan untuk pamer ya Bahan untuk menguatkan materi kita Iya Iya Pak Baik Siap Baik Terima kasih Pak Jamil Untuk Vitaminnya Betul Seperti yang kita tahu Bahwa feedback ini adalah Vitamin bagi kita Sebagai seorang trainer Nah apalagi langsung Dari ahlinya Baik Terkadang kan Tidak terasa Kita sudah sampai Di ujung Dari online training Untuk associate trainer Ya Makasih banyak teman-teman Ya makasih Sekarang kita berikan Big applause kembali Untuk pembicara kita Matir tua Luar biasa matrinya Luar biasa kita Selamat Selamat Semoga Untuk semuanya Budini tepuk tangan Yang lain gak tepuk tangan Budini tepuk tangan Uri Coba jempol deh Kita jempol deh Yang lain gak bisa Luar biasa Iya ada love loh Baiklah Mudah-mudahan Apa yang tadi disampaikan Oleh Mbak Nuka Menjadi Hal yang dapat Memperkaya kita Sebagai seorang trainer Dalam memberikan Layanan terbaiknya Kepada customer kita Yaitu Para trainee Nantinya ya Baik Pak Jamil Dan kakak-kakak Sekalian Terima kasih Untuk kebersamaan kita Malam hari ini Sampai jumpa Di online training Berikutnya Untuk associate trainer Academy trainer Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih